Salah satu cara belajar terbaik adalah dari orang yang sudah mengalaminya, orang yang sudah sukses. Berikut ini adalah gabungan dari 60 orang terbaik dalam dunia usaha, pengusaha-pengusaha terbaik di dunia. Dimulai dari Richard Branson, Ariana Huffington, Tim Ferriss, Mark Coburn, Sophia Amuroso, Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk, dan semuanya. Mereka semua ketika ditanya satu nasihat bisnis yang bisa Anda berikan kepada orang yang baru mulai bisnis, apa gitu. Nah kalau saya sebutin satu-satu, 60 ini akan sangat rumit, tapi kalau saya jadiin ini yang sering muncul, ini yang berulang, ini yang kayak poin-poin utamanya, itu akan jadi menarik. Saya mungkin akan bawain 5-7 poin kali ya. Yang pertama, ide bisnis aja itu tidak ada harganya gratis, murah, atau berharga sangat-sangat kecil. Kalau kamu memakai mulai bisnis, kamu harus punya sesuatu yang untuk kayak, ini benar-benar mau aku selesaikan, ini ada masalah yang aku mau selesaikan. Tapi yang paling penting nanti eksekusinya, itu yang paling penting dalam dunia bisnis. Ide aja banyak, mungkin semua orang punya ide. Mau ke mana, ngelakuin apa, ngerjain apa, banyak ide berdebaran di luar sana. Dan semua orang bisa ngambil ide itu dengan sangat mudah, sangat cepat. Tinggal bagaimana detail eksekusinya. Berikutnya, untuk sukses dalam bisnis, ini lebih ke mentality, psikologi, dan determination. Kayak, gimana sih kita semangat kita untuk nyari tips, trik, hacks, atau shortcut, atau ex. Gimana sih cara kita kayak menangin game ini gitu. Ini kayak sebuah permainan kan, kayak kita punya goal, kita punya tujuan, kita punya tantangan, kita punya masalah. Kuat nggak mental kita untuk nyelesaikan masalah-masalah di depan? Kuat nggak mental kita untuk selalu kayak nyari cara agar bisa beresin problem-problem di depan? Berikutnya adalah, start today. The only true way to learn is by doing. And you cannot afford to sit around waiting for funding, hoping someone else will come along to help you execute on your idea or complain that you don't have the time. Jadi kayak, nggak usah excuse, nggak usah cari alasan, nggak usah apa kayak, nanti lagi, nanti dulu. Kayak, mulai aja dulu, mulai aja dulu, mulai aja dulu. Berikutnya, ini nyambung. Kita kayak, kalau mau launch, ya launch aja gitu. Bahkan, sebelum kita ngerasa ini siap, launch aja gitu. Kalau kamu nunggu sampai produk kamu, service kamu perfect gitu. Orang lain bakal udah ngerjain itu, udah bakal ngerjain masalah itu di luar sana. Kita kayak, harus validate your business idea. Gimana caranya? Launchingnya cepet gitu. Launching, terus apa? Cari orang-orang yang bener-bener mau bayar produk kita atau jasa kita. Mungkin orangnya masih dikit, tapi kayak orang bayar itu. Kayak tanda bahwa ini tervalidasi ada orang yang mau bayar untuk produk kita atau service kita. Karena kalau kita nanya ke temen, saudara, keluarga, bisa jadi mereka bilang, ide bisnis kita bagus gitu. Wih, keren nih. Wah, ini bakal booming nih. Tapi ketika kita tanya, mau beli nggak? Dia mungkin kayak nggak beli gitu. Dicuruh nyoba gratis ya pasti mau. Tapi kalau customer beneran yang bayar, itu kita beneran, oh dia memang beneran bayar untuk produk saya atau jasa saya. Dari situ baru, yuk kita perbaiki. Yuk kita perbaiki. Yuk kita perbaiki. Nah, nanti ngaruh ke poin berikutnya. Gimana sih cara kita memilih untuk penggunaan waktu? Kita harus memutuskan mana sih yang penting, mana sih yang ngaruh, mana sih yang kayak ini distraction, ini cuma kayak rutinitas, atau ini sebenarnya nggak ada impact-nya apapun dalam bisnis kita. Berikutnya, do everything in your power to avoid spending money when you start a business. Banyak pengusaha yang misalnya punya modal, 1 miliar, 10 miliar, terus kayak yaudah kita sewa tempat, kita renovasi, kita design. Niatnya adalah nanti akan balik modal. Tapi sebenarnya bisa jadi itu, bisa jadi nggak balik gitu. Makanya kayak 80% bisnis mati sebelum tahun pertama karena mereka sebenarnya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kayak bener-bener udah overspending di depan. Artinya apa yang perlu kita lakukan ya kita perlu kayak coba cari versi paling sederhananya, versi paling singkatnya, versi paling murahnya. Untuk bisa melayani customer kita dulu. Nanti baru kita tahu, oh apa sih yang bener-bener penting untuk mengembangkan bisnis ini gitu. Tapi nah sambil jalan, bukan di depan kita udah jor-joran, terus ketika udah jalan baru sadar, oh ternyata ini nggak ngaruh gitu. Oke, berikutnya adalah, ayo bangun hubungan yang bagus sama orang. Kenapa? Karena 100% of our customer are people, 100% of our employees are people. If you don't understand people, you don't understand business. Artinya apa, 100% customer kita itu manusia, 100% karyawan kita manusia. Kalau kita nggak paham manusia, kita nggak paham bisnis. Jadi kayak kita perlu memahami dunia manusia ini. Cara berhubungan, cara berkomunikasi, cara menyampaikan pendapat, cara menyampaikan kritik, dan seterusnya. Kita pelajari cara komunikasi, ini akan membantu sekali untuk mengembangkan bisnis kita. Terakhir, focus on setting and achieving small incremental goals. Artinya, kayak daripada kayak bikin, wah ini mau gede banget begini, ayo bikin goal-goal kecil aja yang bikin kita, oh tercapai, tercapai, tercapai. Tapi terus-terusan, goalnya kayak bikin kaizen, perbaikan terus-menerus, goalnya tercapai lagi. Bikin goal lagi, tercapai lagi, bikin goal lagi, tercapai lagi, bikin goal lagi, dan seterusnya. Itu bikin kita akan jauh lebih bahagia. Selamat mencoba. Selamat.